Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara Sempat Padang, kebakaran Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur kembali meluas hingga menyasar kebun teh dan lokasi wisata. Ratusan personel gabungan dan warga pun dikerahkan untuk menghalau api. Satu pagi, puluhan personel gabungan dari Polsek Ngerambe, Jogorogo, Wali Kukun, dan Sine kembali dikerahkan untuk memadamkan api dan membuat penyekatan di Petak 22 Ngerambe dan 19 Sine BKPH Lawu Utara. Diduga api dipicu angin kencang dan kondisi cuaca yang kering sehingga api dengan cepat meluas. Pada hari ke-8, tanggap darurat bencana kebakaran Gunung Lawu, upaya pemadaman dan pembuatan sekat bakar terus dilakukan di tiga kabupaten, Ngawi, Magetan, dan Karanganyar. Yang di wilayah Ngerambe, itu Petak 22, itu sudah mengerikati wisata suono ataupun sempat. Yang fokus kita antisipasi supaya kebakaran hutan ini tidak merempet ke tempat wisata, baik sempat maupun suono dan juga pemukiman penduduk. Itu khususnya yang di Gerambe. Kemudian yang di sini juga itu ada peta 19, itu sudah mengerikati wisata Jamus. Titik apinya dari sebelah timur, dan anginnya juga dari arah timur, sehingga merambatnya ke arah teh sebelah barat cepat. Ya untungnya anginnya dari sebelah utara, mas, naik ke atas laut. Sandanya anginnya ke arah ke selatan, mungkin tehnya banyak yang kena, ini masih sebagian aja perbatasan. Dan perbatasannya sudah dibuat ilar, jadi buat ilar ke perbatasan antara perutani dan teh sudah dikasih ilar. Jadi merambatnya tidak terlalu cepat. Hari ke-8 masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lau, titik api masih bermunculan. Api ditemukan di Ngawi dan Magetan, Jawa Timur. Helikopter BNPB masih beroperasi melakukan pemadaman di wilayah yang tak terjangkau jalur darat. Hingga Sabtu petang, helikopter telah melakukan total 25 kali pemadaman di Sine, Ngawi, dan Bedagung Magetan. Untuk melokalisasi kobaran api, petugas gabungan kembali padamkan api melalui jalur darat. Selain pemadaman, pembuatan sekat bakar juga dilakukan di tiga kebupaten, Ngawi, Magetan, dan Karanganyar. Penanganan karhutlah khususnya yang berada di wilayah Rambi dan Sine. Kemudian yang di wilayah Rambi, itu peta dua-dua, itu sudah mendekati wisata suwono ataupun sempat. Yang fokus kita antisipasi supaya kebakaran hutan ini tidak merembet ke tempat wisata, baik selempar maupun suwono dan juga pemukiman penduduk.